ini dia ketika di waktu standar 2 motor ini normal ya lihat ya coba kita turunkan standarnya halo mati langsung saja kita tes sekali lagi oke kemudian ya diturunkan cagaknya karena tadi bermasalah apabila turun standar duanya mesinnya mati ini dia normal kita goyang-goyang tidak mati aman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar kalian Moga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu diberi keberkahan rezeki oleh Allah subhanahuwata'ala amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman jadi disini kita kedatangan motor Suzuki ski wipe ya seperti ini ini dia jadi kap di samping sudah dibuka itu berdanda ada bermasalah di bagian motor ini ya jadi disini kendalanya teman-teman ya ah sebenarnya hidupnya normal tetapi nanti kita bawa jalan di jalan berbatu maksudnya ini motor kumat alias mati-mati ya ataupun berebet tetapi dia kadang-kadang jadi disinilah kita agak susah untuk mengatasi motor ini ya karena dia ah kumatnya di waktu jalan berbatu saja apabila di jalan raya ataupun di aspal motor ini normal tidak ada kendala hanya saja di jalan di jalan berbatu saja teman-teman ya jadi disini saya akan cek langsung ya motor ini ini dia nah loh hidup normal oke jadi kumatnya dia kadang-kadang saja saya memang agak susah membuktikan kepada teman-teman apakah motor ini betul mati-mati di waktu jalan berbatu ya nanti saya saya bawa jalan tiba-tiba motor ini normal nah teman-teman nanti berpersangka bahwa ini video rekaya rekaya saya padahal benar adanya motor ini ketika dibawa jalan berbatu kumat-kumat tetapi dia kadang-kadang begitu teman-temannya jadi untuk motor Suzuki skiwide ya ataupun motor Suzuki yang lain Smash Sogun sebenarnya agak susah di daerah saya karena motor ini termasuk langkah khususnya untuk motor skiwide ya karena di daerah saya showroomnya juga tidak ada lagi sudah tutup buku ya makanya kita agak susah mencari sepertinya Hai tetapi ini tadi gimana kalau apa sih itu datang enggak mungkin enggak mungkin kita tolak teman-temannya setelah selagi ada rezeki itu diantar orang kita akan terima semua tetapi inilah untuk mengatasi motor seperti ini perlu konsentrasi tidak bisa berburu teman-temannya perlu diiringi dengan kopi ya kopi hitam ataupun rokok seperti itu apabila sudah kita ngopi atau merokok pasti masalah ini bisa terselesaikan begitu teman-temannya jadi ini untuk pengambilan diwaktu berbetnya nanti ataupun kumat-kumatnya mungkin saya tidak perlihatkan kepada teman-teman karena motor ini dia kadang-kadang seperti yang saya bilang di awal tadi ini kadang-kadang kumat kadang-kadang bagus begitu teman-temannya jadi untuk mengetahuinya ya ketika nanti kumat ya ketika kumat ini tadi saya cek di bagian pengapiannya memang hilang total ya ini saya saya prediksi bermasalah di bagian perkabelan ini teman-temannya dimana kabel mungkin menyentuh ke bodi ataupun terluka seperti itu ya makanya dia kadang-kadang kadang-kadang dia nyentuh ke bodi mungkin kadang-kadang tidak makanya kumatnya kadang-kadang begitu teman-temannya Oke ini dia teman-temannya ya mungkin ini kayaknya kumat ini coba kita tes ya ini dia tidak bisa nyala sama sekali lagi ya jadi coba kita sendirkan atau bisa ini dia ketika di waktu standar 2 motor ini normal ya lihat ya coba kita turunkan kita turunkan standarnya Halo mati ya ini pas waktu kumatnya jadi susah kita untuk menebaknya teman-temannya karena ini kumatnya kadang-kadang kebetulan ini ketika standar 2 normal dan ketika di turunkan maka sebenarnya motor ini kumat ya coba kita tes nah ini bagus ya makanya saya bilang ini kadang-kadang kadang-kadang dia kumat ya jadi nanti waktu kumat ya berebet ini teman-teman ini bagus tidak ada bermasalah nah mati ketika saya goyang-goyang ini mati ya ini memang aneh ini ini dia tidak bisa ini cagaknya sudah-sudah sudah dilangsungkan ini ya tidak ada bermasalah lagi di bagian cagak ini ya coba standar 2 nah loh ini ketika di standar 2 normal ya coba coba turunkan gasnya eh seloknya ini dia mati jadi bukan sekedar di jalan berbatu saja rupanya teman-teman ya di bagi ketika di turunkan standarnya juga bermasalah kumat ya ini dia ya jadi langsung saja kita akan periksa di bagian perkabelan teman-teman oke teman-teman ya jadi di sini di bagian cup sudah saya buka semua seperti ini dan jok juga saya buka dan sudah saya periksa di bagian kabel tidak ada yang terluka ataupun yang nempel ke bodi ya belum belum masuk saya belum saya temukan ya jadi ini dia bagian CDI nya juga sudah dibuka seperti ini tetapi tidak ada bermasalah di bagian kabelnya oke jadi di sini bentar di sebelah kanan motor juga seperti ini jadi saya akan buat jalan pintas teman-teman ya Nah seperti ini nah supaya jangan terlalu bingung mengatasi masalah ini teman-temannya jadi saya membuat jalan pintas seperti ini saya sediakan maksud saya saya ambil soket yang baru ya jadi soket yang lama tadi tidak kita putus tetapi kita ambil soket semes karena dia sama ya soket CDI semes maksudnya kita ambil kita ambil yang baru kemudian ya jalan pintasnya seperti ini kita pasangkan CDI nya seperti ini ya saya saya rasa ini ya bermasalah ini di bagian kabel-kabel CDI yang original yang maksud saya yang bawaannya ya jadi tanpa kita belah kabel jadi caranya seperti ini saja kita buat supaya jangan mengambil pusing kita ambil soket CDI yang baru kemudian kita pindahkan CDI nya disebelah sini itu terserah teman-temannya bisa bisa di sebelah sini pokoknya usahakan dia aman ya intinya tidak kita pakai soket yang lama tadi kita ambil soket yang baru maksudnya ya langsung saja kita akan coba rakit ya CDI ini kita pindahkan ya ini ya arahkan seperti ini jadi cara mereka seperti ini ini dia yang satu saya beri nomor ini satu dua tiga dan empat dia untuk soket sujuki speed sujuki ski wipe maksud saya dia mempunyai empat kabel ya gimana ini coil masa ya baru pulser dan kontak paham saya ulangi sekali lagi ya coil masa pulser dan kontak ya langsung saja kita akan coba rakit ini adalah coil-coilnya kita langsungkan kemari kita satukan ini jangan pedoman warna karena ini soketnya tidak ori lagi jadi warnanya berbeda dengan yang orinya makanya saya sarankan kepada teman-teman seperti ini saja narahkan CDI nya seperti ini dan nomor saya beri nomor ini nomor satu dua tiga dan empat coil masa pulser dan kontak ya langsung saja kita akan coba rakit ini adalah coil-coilnya kita langsungkan kemari kita satukan ini ini untuk sekedar tutorial saja teman-temannya nanti apabila sudah bagus baru kita akan rakit supaya terlihat terlihat lebih aman kabelnya ya setelah ini oilnya kemudian ini masanya masanya langsung tertempel kemari ini ya oke sudah tertempel kemudian ini adalah pulser pulsernya ini ini kan langsung dari baksepulnya ini jangan yang ini karena ini karena ini tidak terpungsikan lagi ya ini satu jalur dengan soket CDI yang orinya jadi langsung kita sambung kemari bentar ya oke jadi mana dia ini dia bentar supaya jangan lepas nanti enggak jalan seperti ini oke kemudian kabel kontaknya ambil kabel yang agak panjang ya kemudian sambungkan kemari oke ya dan ini kita tarik ke arah kabel kontak ini dia cuci kontak jadi untuk kabel kontak dua kabel satu merah dan satu orangnya jadi teman-teman jangan sambungkan keluar ke warna merah nanti apabila ke warna merah kita sambungkan mesinnya tidak bisa mati ya tetapi kita sambungkan kemari di bagian warna yang orang ini ini sekedar tutorial saja dulu lagi saya bilang sekedar tutorial saja nanti apabila sudah normal baru saya akan rakit kembali kebelnya ini dia sudah tersambung ya dan ini supaya lebih meyakinkan ini kita sambung saja kemarin ini kita tempelkan supaya lebih kokoh nanti untuk pengetesan ya tadi apabila turun standar 2 mesin mati makanya ini saya tempelkan dulu kemari seperti ini oke langsung saja kita tes nyalakan mesin ini dia hidup oke dan kita op kan mati artinya ini tadi kabel di bagian kunci kotak tadi sudah pas dia teman-teman ya langsung saja kita tes sekali lagi oke kemudian ya diturunkan cagaknya karena tadi bermasalah apabila turun standar 2 mesinnya mati ini dia normal kita goyang-goyang tidak mati aman ya jadi karena di bagian ini tadi di bagian soket CDI yang ini tidak kita pakai lagi jadi saya yakin berat bermasalah di bagian sini nih di bagian soket CDI nya ini jadi supaya tidak membingungkan pekerjaan ataupun tidak menambah menambah pekerjaan kita akan sambung seperti yang tadi saja supaya lebih simple kerjanya begitu teman-teman ya dan nanti apabila diperlukan soket ini bisa dipakai lagi ya apabila misalnya tak perlu dibelah kabelnya ataupun diperbaiki segala macam ini bisa kita pakai lagi tanpa memutus soket CDI yang urinya begitu ya langsung kita tes sekali lagi kita matikan ini ya hidupnya mudah tidak ada kendala lagi ya tadi apabila kita goyang-goyang seperti ini mati dan standar satunya juga mati tadi ya ini dia aman tidak ada jadi saya tidak akan tes bawa jalan karena tadipun saya bilang dia kumatnya kadang-kadang ya tapi ini saya yakin 100% ataupun 110% bahwa motor ini sudah normal karena menurut saya bermasalah itu di bagian soket CDI nya ya karena di bagian kabel-kabelnya sudah saya periksa semua tidak ada yang terpupas ataupun nempel ke bodi begitu teman-teman ya oke nanti ini saya akan rakit kembali dan saya cari tempat yang aman untuk CDI nya CDI nya ini ya tidak akan saya maksudnya tidak akan saya tempatkan di tempat semula oke itu tergantung teman-teman memilih di mana sebelah mana CDI nya yang pas menurut teman-teman begitu oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua ya jika berkenan tekan tombol like subscribe terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video berikutnya dadah Sampai jumpa.